Oke ya, terdengar dengan jelas ya, mungkin bisa saya mulai ya pergolahannya, teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman, selamat datang, selamat memulai perkuliahan di minggu ke-7 sebelum UTS, satu minggu sebelum UTS ya. Sekalian saya sampaikan, jadi mungkin saya share screen gitu ya, sebentar. Jadi, mungkin barangkali ada teman-teman yang belum tahu gitu, atau belum melihat jadwal ya. Sebentar, coba saya buka. Oke, jadi ini mungkin saya tunjukkan jadwalnya dulu ya. Jadwal UTS secara umum gitu. Nah ini ya, saya buka. Mungkin sekalian saya share juga di WhatsApp group. Semua mata kuliah yang di fakultas teknik ada di situ semua ya. Nah ini saya buka filenya. Saya share ya, jadi ini teman-teman, jadwal UTS kampus 2 dan kampus 3, fakultas teknik ya. Kita cari aja. Ini sudah muncul belum yang saya share screen teman-teman? Sudah ya, ini jadwal UTS nama mata kuliah ya. Main fisika bangunan ya, nama mata kuliahnya ya. Nah ini muncul di sini ada, nah ini teman-teman. Jadi, fisika bangunan itu UTS-nya di hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 18. Ini teman-teman bisa lihat toh si layarnya. Bisa dengar juga apa yang saya katakan. Nah ini Kamis 18 November. Nah sekarang, sekarang itu tanggal 12. Ya, berarti kurang lebih ya seminggu, 5 hari lah ya. 5 hari efektif untuk mempersiapkan, mengerjakan. Ya. Mungkin ini juga informasinya sudah saya sampaikan di sebelum perkuliahan kemarin. Juga sempat saya sudah kasih di WhatsApp group informasi UTS-nya ya. Ini saya ulang lagi aja biar teman-teman mengingat lagi gitu. Nah, selain ada tanggal, hari, sekarang ada keterangan ini. Romawi angka 3. Itu artinya adalah jam ya teman-teman ya. Jam ketiga. Nah, informasinya bisa teman-teman lihat di bawah sendiri. Ada tabel, keterangan, info, jam. Romawi 3 tadi ya, benar ya. Nah ini ternyata artinya ujiannya itu, UTS-nya itu 10.40 sampai 12.20 gitu ya. Nah, karena kita itu UTS-nya sifatnya take home. Ya, mungkin teman-teman kalau sudah baca soalnya yang sudah saya share di WhatsApp group. Sifat ujian tengah semester fisika bangunan ini adalah take home. Artinya take home itu apa? Artinya take home dikerjakan di rumah. Ya, dari sekarang sudah boleh. Dari sejak dibagikan soal di WhatsApp group itu, teman-teman sudah boleh mengerjakan. Batas pengumpulannya yang diperhatikan. Batas pengumpulannya ya hanya sampai di jam 12.20 ya teman-teman. Berarti coba diingat-ingat lagi tadi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 18 November ya. Kamis 18 November jam ketiga atau jam 12.20 ya paling lambat. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di e-learning. Coba teman-teman cek e-learningnya masing-masing. Sudah ada assignment yang diberikan untuk UTS. Silahkan dikumpulkan di situ ya. Ini saya bahas teknisnya dulu. Nanti kontennya akan saya sampaikan setelah ini. Ini teknisnya dulu. Jadi hari Kamis tanggal 18 November di jam 12.20 adalah batas maksimal UTS. Untuk penerimaan tugas UTS. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman tentang terkait informasi teknis pengumpulan? Ada nggak? Baru kemudian saya lanjutkan ke konten gitu ya barangkali. Biar jadi biar satu persatu. Ada nggak? Sudah paham semua ya. Mudah dipahami ya teman-teman ya. Hari Kamis 18 November jam ketiga yang dilihat jam terakhirnya 12.20. Nah terus kemudian bagaimana Pak kalau seandainya saya terlambat mengumpulkan atau ada yang terlambat mengumpulkan? Satu menit, satu detik. Intinya nanti kan di sistem itu akan mendeteksi kamu terlambat atau tidak kan? Ini WIB ya teman-teman. Jadi 12.20 WIB. Apa yang terjadi? Nanti sistem akan mendeteksi terlambat. Nah yang terlambat bagaimana? Yang terlambat tidak dapat nilai. Nah jadi pastikan lagi jangan sampai terlambat. Apalagi yang suka menguploadnya 5 menit terakhir itu. Waduh jangan ya. Jangan di apa namanya. Di sebentar. Jangan main-main gitu ya di seriusin ya. Jadi halo tes suara saya kedengeran enggak? Kedengeran Pak. Iya Pak kedengeran Pak. Iya ini mikrofonku kok kayaknya bermasalah. Oke deh. Oke ya terus dengar ya berarti ya. Oke bagus. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan sampai telat. Apalagi enggak ngumpulin deh. Jangan lupa UTS ini nilainya. Nah coba saya buka lagi ya. Mungkin sambil pengingat SAP. SAP ini ya. Mata kuliah fisika bangunan itu kan ada beberapa komponen penilaian. Ya kan? Mungkin teman-teman sampai bosen ini kita ceritain terus ya. Nggak apa-apa. Memang tujuannya itu ya. Biar teman-teman itu ingat. Jadi biar teman-teman itu menyadari kalau nilainya itu dari tugas. Bukan dari kehadiran. Nah ini yang selalu ketukar-tukar loh. Pak saya berangkat terus kok nilainya kok. Nggak baik ya. Ya tugasnya kamu ngerjain enggak? UTSnya kamu ngerjain enggak? Nah ini coba saya tunjukkan teman-teman. Saya ulang lagi. Di awal dulu kan sudah saya sempat tunjukkan ya. Ini filenya sama. Nggak saya rubah-rubah. Semuanya saya sampaikan. Terus terang semuanya kan. Dari mulai deskripsinya. Materinya itu apa aja ya kan. Semua sudah saya sampaikan. Bahkan sampai ke komponen penilaiannya ya. Jadi ini teman-teman harus cek lagi. Jadi komponen penilaian fisika bangunan itu dari lima poin ini ya. Tuh teman-teman lihat ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Di tugas. Tugas-tugas itu paling besar nilainya. Tugas kelas, tugas rumah, tugas semingguan. Tugas besar ini kalau di total jadinya 60% sendiri kan. Nah ini kan ada 14 katakanlah ada 14 pertemuan ya 14 gitu kan. Tugas besar hanya 1. Nah ini kan juga hanya 1, hanya 1 nih. Jumlah tugasnya. Nah bedanya kan kalau ini 14 tugas 20% ya kan. Tugas-kelas tugas rumah. Nah sedangkan UTS ini 1 tugas tapi nilainya 20% sendiri. Sudah sama seperti tugas kelas. Maka kalau ini sampai tidak maksimal itu sangat rugi sekali gitu. Apalagi nggak ngumpulin gitu. Wah aduh rugi banget. Jadi dimaksimalkanlah silahkan. Yang kemarin merasa tugas-tugas kelasnya, tugas rumahnya mungkin merasa nggak maksimal. Atau mungkin ada yang belum ngumpulin juga kan. Meskipun saya berikan kesempatan juga untuk melengkapi sampai sebelum UTS ya. Jadi tugas kelas dan tugas rumah ya. Minggu 1 sampai dengan Minggu 7. Silahkan disusulkan atau silahkan diperbaiki yang belum maksimal ya. Atau yang belum mengumpulkan silahkan saya terima sampai sebelum UTS teman-teman. UTS tadi tanggal 18 ya. Sebelum UTS. Setelah UTS bagaimana? Sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa ada susulan. Sudah tidak bisa revisi. Sudah tidak bisa ya gitu ya intinya. Tapi tentu saja untuk menghargai teman-teman yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Ya tentunya nilainya yang mengumpulkan terlambat ini atau menyusul ini tidak semaksimal yang mengumpulkan tepat waktu. Ya itu masuk akal ya. Masa saya nilai sama. Nanti jadinya saya tidak menghargai teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Ya nanti maksimal nilainya 60 ya untuk yang menyusul ya. Ini maksimal ya. Maksimal 60. Gitu. Oke. Itu teman-teman untuk teknisnya. Terus sekarang saya masuk ke konten ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak teman-teman. Sebelum saya masuk ke konten. Yang hadir di Zoom ini barangkali saya mau menyapa sekaligus mau memastikan itu teman-teman memahami atau enggak gitu ya. Ini saya random aja. Coba saya random aja. Pilih. Coba saya pilih siapa ya. Nurul Ihsan coba. Nurul Ihsan ini Mbak Thomas. Halo. Nurul Ihsan. Ada orangnya. Halo Nurul Ihsan. Ada di Zoom Pak tapi enggak nyaut. Iya nih ada di Zoom tapi enggak nyaut. Kemana ini. Saya khawatirnya nanti dia enggak tahu gitu kan. Ada. Gimana nih. Ada. 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 Nah coba saya mau memastikan nih kalau Mas Nurul ini paham. Oh iya. Oh iya. Oke oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi paling tidak Mas Nurul Ihsan paham ya. Coba. Mas Nurul Ihsan UTS-nya kapan Mas? UTS fisika bangunan Mas? Masih ingat enggak tadi yang saya sampaikan tadi hari apa, tanggal berapa gitu. Dicatat enggak Mas Nurul Ihsan? Jadi kayaknya ada suaranya tadi. Oh tak bermasalah ya koneksinya ya. Terputus ya mungkin ya. Mas Nurul ya. Mungkin diketik boleh. Atau saya itu pengen memastikan gitu ya. Jadi saya itu khawatir teman-teman diam itu karena beneran tahu atau bagaimana gitu ya. Jadi saya mau memastikan. Paling enggak saya dapat satu dua orang yang tahu itu enggak masalah sih. Enggak harus saya cek semuanya gitu. Ya ini saya cek satu dua orang ya. Mas Nurul Ihsan coba barangkali kan. Gimana Mas Nurul Ihsan? Terputus ya? Atau gimana nih? Atau pura-pura terputus? Ya udah deh. Mas Nurul Ihsan. Mas Nurul Ihsan coba cek di jadwal OTS yang ada di WhatsApp group ya. Udah saya share loh ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Ya saya sih pengennya satu kelas ini semua lulus ya. Enggak usah ada yang ngulang gitu. Ngapain ngulang fisika bangunan? Ya kan? Mungkin buat ngulang yang lain atau buat ngambil mata kuliah pilihan gitu. Ya misalnya. Oke ya. Coba saya masih belum dapet jawaban yang memuaskan. Belum dapet orang yang bisa menjawab ya. Jadi saya mau coba panggil yang lain gitu ya. Ya sambil mau menyapa aja. Coba Desi Putri. Ada enggak Mbak Desi Putri? Halo Mbak Desi. Ini Mbak Desi ya Mbak Desi Putri ya. Mbak Desi Putri ingat enggak tadi sudah saya sampaikan UTS-nya itu di hari apa ya? Di tanggal berapa gitu. Terus di jam keberapa? Dikumpulkan kemana gitu. Masih ingat enggak? Hari Kamis tanggal 18 November. Terus terakhir pengumpulan jam 12. 12.20 di Renung. Oke. 12.20. Waktu zona mana nih? WIP. WIP. Ada tiga zona waktu ya di Indonesia. Itu saya enggak tahu juga ya. Kalian ada yang di zona mana. Jadi di WIP. WIP ya. Kamu Mbak Desi ini di zona waktu yang mana nih? Saya WIP Pak. WIT. WIT. Berarti ngumpulnya jam berapa? WIP. WIP. WIP ya. Bener kan? Mbak Desi ini di WIP kan? Iya. Yakin? Wah kok kayak enggak yakin dulu. Iya. Yakin kamu masuk zona WIP? Atau zona yang lain? Iya. Pastikan lu ya. Wah ini jangan-jangan teman-teman sendiri enggak tahu ya masuk zona apa. Ya coba deh cek kamu masuk zona apa. WIP ya. Kalau dari WIT, WITA, WITA udah tahu tuh cara mengkonversikannya. Artinya ngumpulinnya lebih cepat ya jamnya ya. Ada yang lebih cepat satu jam, lebih cepat dua jam. Ya oke ya. Saya kira ini udah dipahami loh ya. Jangan sampai keliru gitu. Tapi jadikan alasan lupa. Saya kira 12.20 di lokasinya masing-masing. Wah enggak. Lokasinya 12.20 di WIP. Seperti pengumpulan tugas kelas, tugas rumah itu kan di jam 9 malam itu kan sesuai dengan lokasinya masing-masing gitu. Jam 9 malam belum tentu sama semua jam 9 malam. Bisa jadi jam 7 malam ya kan. Ada yang mungkin di WIT gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi deh Pak Hinta saya udah denger satu jawaban. Saya udah ayem lah paling enggak ada yang paham. Yang lain saya percaya deh. Paling enggak ada satu orang yang paham. Nah sekarang saya masuk ke konten ya teman-teman. Tolong diperhatikan. Ini penting. Karena kalau konten ini kamu enggak sampai memperhatikan. Kamu jadi enggak tahu nih mau ngerjain apa. Apalagi kalau mau dapet il yang bagus. Ya kan. Nah ini jadi tolong diperhatikan, dicatat, direkam atau gimana ya silahkan. Nanti ini kan saya rekam juga. Bisa juga nanti ditonton lagi barangkali. Jadi bukan menonton rekaman tapi menonton lagi. Jadi artinya kamu sudah mendengarkan nanti menonton lagi untuk memastikan pemahamanmu benar apa enggak gitu ya. Jangan mengharapkan hanya dari rekaman aja. Oke. Ini saya buka soalnya ya. Oke. Ini sudah muncul belum? Ini sudah muncul belum ya teman-teman ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini adalah soalnya. Soal ini sudah disetujui oleh semua dosen. Tim dosen fisika bangunan. Jadi semua kelas soalnya sama. Jadi kamu enggak usah khawatir. Enggak usah merasa terzolimi Pak. Kok saya UTS-nya kok seperti ini. Semua sama ya. Semuanya mengerjakan soal yang sama. Sifat ujiannya juga sama. Take home. Enggak ada yang waktunya lebih lama. Semua sama take home. Nah ini adalah soalnya teman-teman. Mungkin saya bacakan. Jadi teman-teman itu akan diminta untuk menjelaskan strategi rekayasa termal pada bangunan stupa kalian masing-masing. Nah terus Pak. Pasti akan muncul banyak pertanyaan ini. Pasti Pak stupa saya itu. Saya enggak ngambil stupa Pak. Yaudah stupa yang sudah pernah diambil. Stupa terakhir. Stupa yang paling terakhir. Yang terupdate. Silahkan diambil. Dipilih. Pak saya udah enggak stupa lagi. Saya tugas akhir. Silahkan. Mau yang. Nah kan stupa yang kemarin juga enggak masalah. Yang penting adalah teman-teman menjelaskan strategi rekayasa termalnya. Nanti akan saya jabarkan apa aja ya. Nah. Intinya gitu teman-teman. Intinya apa? Intinya stupanya masing-masing. Bukan stupanya temannya. Oke. Ini penting banget ini. Karena beberapa kasus itu. Meskipun ini digital ya. Kadang-kadang itu ada yang tinggal copy paste gitu. Tapi kan saya punya arsipnya ya. Banyak ya. Bisa tinggal langsung saya lihat aja kan. Ada sesuatu yang aneh nih misalnya. Kok ada yang aneh ya. Itu bisa langsung saya ketahui. Ini bukan punya mu dan lain sebagainya. Jadi intinya gunakan stupa Anda. Kenapa? Karena yang tahu strategi rekayasa termalnya ya kamu gitu. Ngapain kamu susah-susah menjelaskan strategi rekayasa termal desain temanmu. Kan susah ya. Mending jelaskan strategi rekayasa termal desainmu gitu. Yang mana kamu tahu sendiri. Yang dimana sih letak-letaknya nanti ini lima poin ini nanti gitu ya. Nah. Itu dulu ya. Tahu? Sudah paham ya teman-teman ya. Jadi stupanya masing-masing. Boleh stupa yang sedang berjalan. Boleh stupa yang terakhir yang sudah selesai. Enggak masalah. Yang penting bisa menceritakan strategi rekayasa termalnya. Nah. Isinya apa? Strategi rekayasa termal. Mungkin teman-teman itu masih ingat. Di minggu keempat atau minggu ke... Ya empat ya kalau gak salah. Nanti buka lagi deh materi minggu empat. Ada strategi rekayasa termal di daerah tropis basah ya kan. Di daerah tropis. Yaitu ada lima strategi ini. Yaitu shading dan filter. Thermal insulation. Cooling effect. Zone sama green ya kan. Masih ingat kan ya. Di situ. Nah. Ini karena saya melihat sepertinya lokasi stupa yang teman-teman gunakan itu ya sekitar-sekitar tropis. Kan gak ada tau yang desain stupanya di subtropis. Gak ada kan. Kalau ada berarti strategi ini mungkin kurang tepat. Kembali ke subtropis. Nah tapi kalau tropis ya ini berarti. Nah cek lagi kamu lokasinya. Jangan-jangan di bulan. Gak kan. Kalau di bulan beda lagi. Nah. Jadi ini isi posternya. Itu ada lima hal ini. Shading dan filter. Thermal insulation. Cooling effect. Zone. Zone dan green. Pak. Di stupa saya itu sepertinya saya gak mengaplikasikan zone dan green. Wah sayang sekali. Berarti kamu hanya dapat 60%. Jadi intinya apa? Intinya semuanya harus ada. Kalau mau dapat nilai 100. Ya kan. Ini masing-masing kan 20%. Nah. Terus gimana Pak? Kalau gak ada. Ya silahkan dibuat. Silahkan dikusulkan. Kalau ingin dapat nilai yang maksimal. Jadi jangan merasa kalau wah kalau di stupa saya yang terakhir poin gak ada Pak Strateginya. Mungkin ada. Cuma gak kamu ceritakan. Nah ini sekarang tugasnya adalah untuk menceritakan. Silahkan buka lagi materi di minggu 4. Shading dan filter itu apa. Jenis-jenisnya, pengaplikasiannya, thermal insulation juga kamu cek deh di materi pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa. Cooling effect, zone dan green itu materi semua udah ada. Saya sampaikan kemarin di minggu keempat. Dan juga teman-teman tuh sudah belajar dari studi kasus juga kan. Mencari strategi ini pada bangunan. Nah sekarang teman-teman tinggal menjelaskan strategi ini di desainnya masing-masing gitu. Ya. Lima hal ini. Ya supaya maksimal ya semuanya harus ada. Nah sampai disini ada yang mau ditanyakan gak teman-teman? Sebelum saya masuk ke formatnya. Nah ada formatnya nih. Kontennya ini ya. Sepertinya paham ya. Bisa diikuti. Oke sekarang ini adalah formatnya ya. Sebentar saya tutup dulu. Soal ini sudah disetujui oleh Kaprodi. Jadi semua soal sama. Nah ini sekarang adalah formatnya. Format untuk kertasnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Ini ada formatnya. Bentar saya tunjukkan. Ini sudah muncul belum ya teman-teman? Yang saya share ini. Ini teman-teman diminta untuk menjelaskan rekayasa thermal pada desain setupanya. Jadi ada lima hal yang harus dijelaskan. Jadi lima hal itu nanti akan dikerjakan di format kertas A3 sesuai template di bawah. Nanti saya jelaskan. Strategi itu bisa dijelaskan dengan misalkan teman-teman menunjukkan hasil analisis simulasinya. Analisis thermal. Kemarin kan pernah belajar analisis thermal PMV, PPD, MRT. Ditugas rumahnya, ditugas kelas. Boleh gunakan itu untuk membantu menjelaskan strategi, lima strategi itu ya. Apakah masuk ke thermal insulation, apakah masuk ke cooling effect, apakah masuk ke shading dan filter gitu ya. Zona atau green, silahkan. Jadi jangan kata-kata ya. Tapi ada gambarnya. Itu yang paling penting sih. Strategi itu kan desain ya. Jadi tunjukkan desainnya. Di ruang mana, di ruang apa, kenapa. Dikembalikan lagi ke kasusmu. Misalnya kalau yang mengerjakan stupa 3 kan misalkan ada konsep fasad tuh. Nah fasadnya misalkan pakai apa nih? Shading. Oh pakai filter. Nah misalnya masuk shading dan filter. Tapi terus kamu sampaikan juga di ruang apa gitu. Misalnya oh di ruang kelas. Kenapa kok di ruang kelas pakai shading? Oh karena dia menghadap ke arah barat. Hasil PMV, PPD, dan MRT-nya itu menunjukkan kenyamanan termalnya di angka ini. Jadi panas sekali. Jadi harus menggunakan shading. Nah misalnya gitu kan. Strategi rekayasa thermal. Jadi misalnya gitu ya. Shading dan filter. Thermal insulation misalnya gimana lagi? Kemarin kan juga ada contoh. Panas itu kan masuk melalui material ya. Melalui atap, melalui dinding. Nah jadi ada lapisan di dindingnya. Misalnya pakai. Apa kemarin ada pakai cat. Ada pakai. Apa namanya? Aluminium foil dan lain sebagainya kan. Banyak tuh. Nah silahkan ceritakan kamu pakai apa. Dan di ruang mana nih? Nah gitu. Jadi kamu tunjukkan ya. Nanti mungkin kalau ini asisten bisa lebih banyak bercerita. Karena sudah pernah mengerjakan UTS ini ya. Mbak asisten apakah ada di kelas? Ada Pak. Mbak Amiria ya. Mungkin Mbak Amiria nanti bisa mengkonfirmasi ya. UTSnya masih sama ya kayaknya Mbak ya? Masih Pak. Sama ya? Nah mungkin nanti bisa diskusi sama Mbak asisten. Mbak gimana sih dulu ngerjain ini? Boleh. Ya gak masalah. Sama kakak-kakak angkatan yang lain juga gak masalah. Soalnya masih sama gitu. Gak ada yang berubah. Jadi ya silahkan. Terus yang penting ada gambar ya. Ada gambar konsep atau desain skematik ya. Desain skematik itu bisa berupa dena, tampak, potongan, perspektif, aksonometri. Intinya adalah desainnya gitu. Nah sekarang adalah template-nya nih. Template-nya ini ya. Jadi teman-teman akan diminta untuk minimal 5 lembar ya. Bukan maksimal ya. Minimal. Minimal 5 lembar. Yang mana tiap lembarnya itu diberi judul. Sesuai dengan yang 5 unsur yang diminta tadi. Yang pertama setting dan filter ya. Yang halaman kedua, lembar yang kedua thermal insulation. Dikasih judul ya. Jangan lupa. Nah ketiga cooling effect. Yang keempat zone. Yang kelima green. Ini minimal ya. Jadi masing-masing lembar ini akan menjelaskan unsur ini. Jadi jangan digabung jadi satu halaman. Jangan. Dipisah ya. Jadi setting dan filter dijelaskan. Nanti dikasih subjudulnya masing-masing disini. Dia mungkin jelasin apa sih. Oh fasad. Oh jenis material. Oh apa ini. Nah ini subjudulnya. Judul utamanya adalah setting dan filter. Pak kalau seandainya saya setting dan filter lebih dari satu halaman atau satu lembar gimana Pak? Boleh. Nanti tinggal dikasih judulnya sama ya. Jangan berubah. Jadi keterangan judul ini harus selalu ada. Dia menjelaskan tentang apa. Kalau nggak ada gimana nanti yang menilaikan susah. Itu masuk ke unsur yang mana. Jadi harus jelas. Harus ada kata-kata ini. Shading dan filter. Terus ada thermal insulation. Ada cooling effect. Ada zone dan green. Jumlah lembarnya minimal 5. Kalau mau dapat nilai maksimal ya. Kalau kamu merasa wah dah saya cukup 60% aja misalnya. Itu kalau nilainya maksimal ya. 3 aja Pak. Saya 3 aja. Biar 60. Itu kalau maksimal 60. Belum tentu juga loh. Bisa dapat 60 dari ngumpulin 3. Itu ya. Jadi ini. Temperatnya seperti ini. Kopnya di bawah. Kopnya di bawah ini misalnya mau dirubah bentuknya silahkan. Yang penting kopnya di bawah. Kemudian ada informasi ini. Nah informasi ini. Jumlah total dari halamannya. Minimal 5 kalau saya sarankan ya. Supaya nilai maksimal. Oke. Mungkin itu. Nah sekarang saya mau tanyakan ke kalian. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan, didiskusikan terkait UTS sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Kita akan belajar simulasi gitu. Ada nggak? Silahkan. Teman-teman. Ya mungkin sama deh kayak tadi ya. Saya mau memastikan semuanya paham. Salah satu dua orang paham. Jadi saya coba tanya gitu ya. Biar saya tuh nggak. Biar saya tuh nggak apa ya. Kadang-kadang tuh saya sampai ke bawah mimpi. Ini mahasiswa aku paham nggak ya. Gitu loh. Susah tidur loh. Saya mah sebab kalau kamu nggak paham itu. Nggak jawab kayak gini tuh sampai ke bawah. Susah makan gitu. Saya wah. Mau makan tadi. Aduh mahasiswa aku tadi tahu nggak ya. Gitu. Jadi sekalian deh saya tanyakan ya. Biar nggak jadi misteri terbesar abad ini. Kamu tahu apa nggak gitu. Oke deh. Coba saya random aja yang ada di zoom ya. Jadi ini jadi patokan aja barangkali bisa ya. Dua orang cukup. Coba siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Mas Rimba Firdaus. Ini mas kayaknya ya. Halo Mas Rimba Firdaus. Halo Mas Rimba. Ada nggak Mas Rimba nih? Kayaknya ada di zoom ya. Mas Rimba ya. Ada Pak di zoom Pak. Ada ya. Tapi kenapa ini tidak merespon. Semoga tahu ya. Semoga paham ya Mas Rimba. Semoga Mas Rimba yang mendengarkan. Ini tahu. Bih paham. Karena mungkin nggak tahu nih mungkin lagi ada kegiatan yang lain. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Semoga mendengarkan. Semoga bisa dapat nilai UTS-nya maksimal Mas Rimba. coba saya panggil yang lain juga ya. Siapa ya? Noviar Agam Bimantara. Ini kayaknya Mas ya. Mas Noviar ya. Mas Noviar Agam Bimantara. Halo. Akhirnya ada yang merespon juga nih Mas Noviar ya. Gimana Mas Noviar? Saya mau memastikan gitu kalau Mas Noviar paham tentang UTS. Tadi kan jadwalnya sudah tahu ya. Sudah tahu kan ya jadwalnya ya Mas ya. Sekarang mau saya tanya kontennya. Apakah Mas Noviar tahu kontennya atau suruh ngapain sih UTS-nya gitu? Konten UTS ya Pak? Disuruh ngerjain apa gitu? Ini kayak ada yang main Tetris gitu deh. Tuing-tuing gitu. Suaranya Mas Noviar ya. Kan Pak, disini ada apa-apa. Oh ada apa-apa. Oke, oke. Boleh-boleh. Mungkin karena ini ya. Ada sinyal atau gimana. Iya, iya. Gimana-gimana Mas? Halo? Suara? Halo? Kayaknya suaranya putus-putus ya? Atau di tempat saya aja? Masih di mute Pak. Masih di mute? Aku masih di mute ya. Sorry, sorry, sorry. Halo Pak. Oh ya. Halo-halo Mas Noviar. Ya, halo Pak. Ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf, saya ada dilpun Pak. Saya pakai api. Oh, 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 oh. Gitu. Gimana, gimana, gimana. Terus-terus Sebelum itu formatnya Formatnya gimana Dibikin poster Gimana tuh Posternya Gimana Saya itu baru Saya cuma baca-baca Saya baru bisa login Barusan Jadi kamu belum tahu ada formatnya Ya Masih langsung dipanggil Oke Kalau gitu saya sampaikan ulang Teman-teman Jadi Tolong diperhatikan Mas Noviar juga Jadi ada formatnya Formatnya itu kertasnya A3 A3 Terus kemudian Ada jumlah minimal lembarnya Bukan maksimal Tapi ada Lima halaman Minimal yang menceritakan Masing-masing Unsur ini Jadi shading dan filter Di satu lembar Thermal insulation Satu lembar Cooling effect Satu lembar Zone Satu lembar Green Satu lembar Minimal Kalau mau dapat nilai yang maksimal Di samping itu Di tiap lembarnya Dituliskan Judulnya Sedang membahas apa sih Sedang membahas shading dan filter Di bagian apa Misalkan di fasad Misalnya di material Ini namanya subjudul Jadi Satu judul ini Bisa membahas Hal-hal Banyak hal Terus kalau lebih dari satu halaman Gimana Pak Shading dan filternya Silahkan Tapi judul ini Harus selalu muncul Jangan sampai tidak Misalnya Yang di Unsur Thermal insulation Kamu ada Tiga lembar Misalnya Ya boleh Ini tapi muncul terus Di Tiap lembarnya Jadi minimal Lima lembar Kalau mau dapat nilai yang maksimal Lima lembar Dengan masing-masing lembar itu Dituliskan judulnya Terus kemudian Format untuk Penamaan Nama dan nimnya Itu di bawah Ya Di bagian bawah Silahkan Ini contohnya Itu Mas Noviar Mas Noviar Gimana Udah paham Mas Noviar Iya Pak Oke ya Sip-sip Oke Saya mau memastikan lagi Terakhir nih Sebelum masuk ke materi ya Jadi Saya mau memastikan Lagi gitu Ya Nanti kan biar Supaya tahu nih Oh ternyata ada yang Belum paham Jadi saya jelaskan lagi Gitu Coba ya Karena ini UTS Gitu Karena UTS hanya Satu tugas Satu tugas ini Kamu gak Maksimal Wah Sayang banget Ya mungkin sampai jumpa Sampai jumpa Tahun depan Masa aku bilang gitu kan Enggak ya Dosen itu harus Menyemangati Mahasiswanya Aku ya bosen Masa ketemu Kamu terus Kan ya bosen Ketemu Yang lain aja Yang masih baru Gitu Kok kamu gak Bosan ketemu Aku terus Enggak Pak Saya memang Pengen ketemu Pak Indro terus Wah yaudah Gimana lagi Pak boleh buat Coba deh Saya mau tanya deh Mbak Nisa Firdina Halo Mbak Nisa Kayaknya tadi ada suara deh Halo Mbak Nisa Firdina Tapi sepertinya Agak putus-putus Ini suara Mbak Nisa Bukan ya Bener ya Suara Mbak Nisa ya Tapi putus-putus ya Kalau di tempat Teman-teman yang lain Putus-putus gak ya Suaranya Atau hanya tempat saya aja ya Iya Pak Putus-putus juga Putus-putus juga ya Oke oke Karena Mbak Nisa Mungkin Cari Sinyal dulu Boleh Gimana ya Cara cari sinyal Emang lagi hujan Pak Oh ya lagi hujan Oke 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 Jadi sinyalnya kurang baik ya Kamu lagi dimana Mbak Nisa Hujan-hujanan Lagi Enggak lagi di depan ruang tamu Oh kira-kira Tak kirain lagi hujan-hujanan Ya Oke Jadi Coba Mbak Nisa Ini untuk memastikan aja Siapa ingin dengar dari Mbak Nisa Mbak Nisa paham atau enggak gitu Tentang UTS-nya gitu ya Jadwalnya kan tadi sepertinya Sudah tahu ya Mbak Nisa ya Sudah tahu kan Ya oke Oke sip Jadi yang mau saya tanyakan Kontennya sekarang Mbak Mbak Nisa disuruh ngapain sih UTS-nya Mbak Jadi tugasnya itu Nganalisis yang tugas Setupak Jadi strategi Pengendalian termal Yang ada lima itu Formatnya itu Satu Satu halaman Bisa lebih Minimal lima lembar Kartasnya apa tadi A3 A3 ya Nah ini mungkin kemudian Sudah paham ya Karena aku mau tanya nih Mbak Nisa mau pakai Setupa yang mana Mbak Nisa mau pakai Mau mengerjakan UTS ini Dengan setupa yang mana Dengan Mata kuliah setupa yang Keberapa Yang Yang ketiga Yang ketiga itu yang Yang sedang dikerjakan Iya Oke Paling gak tuh Selain paham Aku juga mau tanya Udah ada bayangan Belum mau ngerjain Pakai yang mana Karena kadang-kadang Juga ada yang Sudah tahu soalnya Sudah tahu apa yang Mau dikerjakan Tapi gak tahu Mau ngerjain pakai Setupa yang mana Setupa itu Studio Design arsitektur Kalau sekarang ya Atau Singkatannya juga bisa Studio Perancangan arsitektur Atau Design arsitektur Kan ada Tiap semester ada Setupa 1 Atau Setupa 2 Setupa 3 Dan seterusnya Nah Mbak Mbak Misa Firdina itu Mau pakai yang Setupa 3 ya Mbak ya Yang sedang dikerjakan ya Oke Mbak Gak masalah Yang penting sudah dipilih Tinggal dijelaskan aja Strateginya nanti seperti apa Rekayasa temal Oke Mbak Misa Firdina Terima kasih ya Sudah Dijelaskan Oke Sip lah Alhamdulillah Sudah ada yang paham Paling gak satu orang itu Saya sudah Ayem ya Saya tuh gak Gak berekspektasi semua paham Paling gak satu orang udah paham Nanti biar bisa Mbak Nisa itu bisa menyampaikan Ke teman-temannya Barangkali kalau ditanya ya Di grup atau gimana Oke Sampailah kita pada materi Yang kita tunggu-tunggu ya Minggu ke-7 Yaitu tentang apa nih Minggu ke-7 Nah sebelum saya mulai Saya mau coba tanya nih Barangkali Apa Minggu ke-7 Kita mau belajar apa sih Guys Minggu ke-7 ini Coba Silahkan ada yang Mau menjawab Sebelum saya tunjuk Kita tuh mau belajar Apa sih Minggu ke-7 ini Fisika bangga Minggu ke-7 ini Ada Partisipans di Zoom kita Ini Ada 30 orang ya 31 orang Termasuk saya Asisten Coba Yuk Silahkan Kita tuh mau belajar Apa sih Guys Ada yang tahu Solar access pak Halo ada suara Tapi gak ada Iya pak Oh ini ada Suaranya nih Siapa ini mas Namanya Rizki pak Mas Rizki Mas Rizki ya Halo mas Rizki Oke sip Halo pak Gimana mas Tadi kita mau belajar Apa sih hari ini mas Tentang Solar analysis Solar access analysis Ini teman-teman Gak harus angkat tangan Gak harus izin menjawab Tapi langsung aja Langsung Saut-sautan Itu boleh Gak masalah Biar Biar rame ya Apa tadi mas Solar access Analisis pak Wih menarik nih Solar access Analisis Belajar pakai Software ya Softwarenya Software apa mas Menggunakan Ecotech pak Sesuai dengan Ecotech Iya pak Oke oke Menarik menarik Oke deh Saya lanjutkan pertanyaan Yang berikutnya Barangkali kalau mas Rizki Masih Mau menjawab Boleh ya Yang lain juga silahkan Kan kemarin juga Di tugas rumah Kalau gak salah Saya tanyakan ya Apa sih pengertian Solar access Solar access analysis Pengertiannya apa sih Apa sih Solar access analysis itu Kira-kira Kan udah Semua ngerjain tugas rumah Kan Iya kan Ya pak gak nih Wah Apa nih Mas Rizki Atau teman-teman yang lain Boleh Solar access analysis itu Apa sih Kira-kira Menurut kalian Yang kalian temukan Di Hasil Studi Browsing Dan lain sebagainya Solar access Analysis Atau solar access Simulasi solar access Apa nih Ada yang mau mencoba Mas Rizki Boleh Halo mas Rizki Ya pak Boleh Sekalian di Karena kebetulan Kayaknya yang lagi ikut kuliah Mas Rizki aja nih Yang lain mungkin baru sibuk Gak apa-apa mas Ini kita cuma tanya jawab kok Kalau kamu salah Kalau kamu salah gak langsung Saya kasih nilai Eh gitu Enggak Ini cuma ngobrol aja Enggak Santai aja Silahkan Silahkan coba Dari solar access pak Itu kemampuan Suatu bangunan dalam menerima sinar matahari pak Coba pelan-pelan Kemampuan Suatu Bangunan Atau properti Dalam menerima sinar matahari Dalam menerima sinar Matahari Wih menarik nih Berarti bangunan itu Bisa dihitung ya Kemampuan untuk mendapatkan sinar matahari ya Iya pak Tapi kenapa Sinar matahari itu dihitung mas Kira-kira Kenapa Kenapa dihitung Iya Kenapa Untuk Memastikan atau menentukan Suhu Pada dalam bangunan Misalkan ada yang Misalkan kalau bagian Bangunan dua lantai Bagian atasnya pasti Memiliki suhu lebih tinggi Daripada bawahnya gitu pak Jadi kita menganalisis Bagian-bagian Bangunan gitu pak Oh gitu Terus kalau misalkan Lebih panas gitu Kita tahu Ternyata Sisi yang panas gitu Dampaknya Atau misalkan Keuntungannya Kita sebagai seorang desainer Atau misalkan Apa sih gunanya gitu Setelah kita mengetahui Sisi mana yang panas Atau kita Mengetahui panas yang diterima itu Untuk apa Kira-kira Mencari solusi pak Misalkan Memberikan apa gitu Atau Memberikan atap Atau memberikan Vegetasi di sekitarnya Agar lebih dingin gitu pak Oke 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 Menarik ya Jadi kita bisa memunculkan Strategi ya Strategi ini Kayasa termal tadi ya Yang kamu Yang diminta untuk Ngerjain UTS tadi ya Jadi sebenarnya Ini bisa jadi Landasan Untuk Menjelaskan Strategi ya Strategi itu kan ada Alasannya ya Ini salah satu alasannya ya Ternyata ya Oh ternyata Misalnya nih Mas Rizky mendapatkan Informasi yang Paling panas Dari bangunan ini Ini adalah di sisi A, B, C, D Untuk Nah Kemudian Kalau Ditahu yang di sisi itu panas Tahu juga ya Harus diturunkan ya Panasnya ya Kenapa ya Kok diturunkan Padahal kan ada Tuh juga sebenarnya Ruangan itu butuh panas Itu mas Rizky Iya pak Supaya Itu pak Kembali Kenyaman gitu pak Kenyamanan untuk siapa tuh mas Untuk pengguna Ruangan pak Nah itu ruangan apa tuh Kok gak boleh panas Biasanya Ruang-ruang Istirahat gitu ya pak Kan butuh kenyamanan gitu Kalau misalkan Di stupamu Ruang apa tuh Kira-kira yang gak boleh panas Kayak ruang kelas Ruang kelas tuh Kamu baru ngerjain stupa Tentang Tentang apa Oh sekolah ya Sekolah tuh yang gak boleh Yang kira-kira Yang ruangan gak boleh panas Atau yang harus nyaman Itu ruang-ruang apa tuh Seperti ruang kelas Ruang kelas Ruang guru Ruang guru Nah itu Jangan sampai Terlalu panas ya Iya pak Nah berarti kan bisa dikaitkan Dengan konteks Kasus desainnya ya mas ya Bisa-bisa pak Jadi tidak semuanya sama ya Antara mas Rizky Dengan yang lainnya Tergantung Apanya nih berarti Kegantung Kasusnya ya Berarti ya mas ya Iya pak Beda-beda soalnya pak Oke Menarik 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 nih Diskusinya nih Mas Rizky ya Nah Cara menghitungnya Bagaimana ya Data apa sih Yang kita perlukan Untuk menghitung Solar Access Mas kira-kira Teman-teman yang lain Boleh berpendapat Silahkan Selain mas Rizky ada Atau mas Rizky aja deh Kebetulan ya mas Rizky Yang mau jawab Jadi yaudah Mas Rizky aja Gak apa-apa Nanti yang dapat ilai Mas Rizky doang berarti ya Mas Rizky Angga Rafika ya Mas Rizky ya Gimana mas Atau mas Rizky siapa tadi namanya ya Iya pak Data apa sih yang Kita perlukan untuk Menghitung solar access Kira-kira Data Tadi kan mas Rizky bilang Menghitung Apa tadi Kemampuan suatu Bangunan untuk Menerima Untuk terus menerima Matahari ya Iya pak Mungkin Data dari Lokasi terus Data dari Apa ya Suhu Suhu dari Matahari kan Di setiap tempat Beda-beda Boleh-boleh menarik Datanya itu Iya mas Bener mas Aku setuju mas Karena iya Bener banget Karena Di setiap lokasi itu Intensitas mataharinya Berbeda-beda ya Gak bisa sama ya Ya katakanlah Di Kemarin kan teman-teman Tau ya ada iklim Iklim apa tuh Ada pembagian iklim Berdasarkan Matahari kan ada Iklim tropis Iklim Subtropis Dingin Sedang dingin Itu kan Mempengaruhi Diharapkan Nah sedangkan Kalau di iklim tropis Kita tuh sudah Turah-turah ya Bahasa Indonesia Apa ya Turah-turah tuh Mendapatkan Sinar matahari itu Turah-turah Apa ya Ada yang tau gak Membantu saya Membahasa Indonesia kan Turah-turah Lebih-lebih Berlebihan Bahkan sampai Berlebihan Lebih-lebih Kelebihan Dapat sinar matahari Nah itu kan Harus di Perhatikan Gak bisa kemudian Dibiarkan gitu aja Kamu pernah gak Berjemur di matahari Teman-teman Gak cuman mas Rizky Coba Yang Pernah Berjemur di pantai Gitu Siapa Ada gak Ada gak Berjemur Tau tapi ya Berjemur ya Teman-teman ya Bayangkan Kamu berjemur Pakai masker Atau pakai Baju kaos Dua jam gitu Tiba-tiba pas Maskernya dilepas Warnanya beda ya Pernah lihat gak Pernah nyobahin gak Atau kamu Tanganmu deh Tanganmu kalau Lenggan suka Pakai baju Lenggan pendek Itu kan Belang ya Ada yang Suka pernah Keluar siang hari Kan tiba-tiba Pas masuk rumah Loh kok Belang ya Tanganku ya Itu cuman sebentar aja Kena panasnya Itu kamu loh Gimana kalau bangunan Bayangkan Bangunan sepanjang tahun Dia gak bisa gerak kemana-mana Gak bisa nutupin wajahnya Gak bisa Gak bisa Kayak kamu pakai baju Dia ya Mau gak mau itu Kena panas sepanjang tahun Nah kamu mau Menzolimi bangunan Bangunan yang kamu Desain sendiri Yang katanya Dianggap seperti Bayi sendiri Kalau orang desain Katanya Bayimu mau kamu Kenain panas terus Kan enggak ya Kamu harus Berikan perlakuan Yang baik kan Gimana caranya Nah di lima strategi Tadi tuh Ada caranya ya Memberi perlakuan Ke desain Ke penggunaan Apakah ditambah Pakai baju Kan kalau bayi Tambah baju Atau pakai Pakai minyak San Apa namanya tuh Tabir surya Bayi-bayi Misalkan wajahnya dikasih Biar gak gosong Atau pakai topi Atau pakai Sepatu Biar gak panas kakinya Itu kan untuk orang aja Kayak gitu Nah untuk bangunan Kira-kira gimana Nah itu tugas UTS Salah satu untuk Membantu menjelaskan itu Ya salah satunya Dengan simulasi Ya menurut saya Adalah cara yang terbaik Menjelaskan alasan itu Dengan dibantu alat ya Jadi bukan hanya Ngomong doang Tapi dibantu alat Ya Sama kayak dokter Sama kayak Apa ya Tenaga-tenaga Kesehatan itu kan Kalau menjelaskan sesuatu Diagnosanya dibantu Dengan alat gitu kan Baru dia kemudian Oh ini loh Sakitnya ini Obatnya ini Ya sama Kamu juga bisa Mendiagnosa bangunanmu Desainmu Oh kurangnya disini Sebaiknya diberi Ini gitu Ya teman-teman ya Kenapa sih Kok saya panjang lebar Menjelaskan ini Gak langsung ke Prakteknya aja sih pak Langsung aja lah pak Ekotek gitu Karena kenapa Karena kalau kamu gak tau Apa yang kamu mau pelajari Itu sama aja bohong gitu Sama aja Sama aja gak guna ya Kita cuma belajar ekotek doang Software doang Tapi gak tau fungsinya Buat apa Kan sama aja ya Terus juga sebenarnya Tutorial tuh Sudah sangat banyak sekali Di internet Kamu tuh gak harus Belajar sama saya Boleh langsung ke Youtube Boleh cari di Boleh tanya ke Mbak asisten Boleh coba-coba sendiri Boleh Jadi sebenarnya Ini yang mau saya pastikan Sebelum kita belajar software Teman-teman tau gitu Mau belajar apa Kenapa kok kita belajar itu Tujuannya buat apa Fungsinya buat apa Nah baru kemudian nanti Kita belajar Cara membacanya Bagaimana Cara belajar Menganalisis Hasil simulasinya Itu yang lebih penting juga Sedang-sedang Kita cuma bisa Melakukan prakteknya Tapi menganalisisnya Masih belum Nah Tapi tidak masalah Yang penting sudah Belajar Nah maka kemain Saya berikan kesempatan Ya tau Saya ceritakan di Whatsapp group Barang siapa Siapapun yang mau Maju Menjelaskan Mencoba Menceritakan Apa yang akan kita Pelajari hari ini Prakteknya Dengan ekotek Maka Nilainya akan dapat 100 Untuk tugas kelasnya Jadi tidak Tidak perlu Ngumpulkan Tugas kelas Ya kan Ya kan Nah sebelum saya Masuk ke situ Sebelum saya Memberikan kesempatan Siapa yang mau Maju Ada enggak Yang mau Ditanyakan Tentang Pengertian Solar Access Tentang Tujuannya Ada enggak Atau mungkin Coba saya Memastikan lah Saya panggil deh Satu orang Dua orang Coba Siapa ya Tentang saya mau Tanya gitu Coba Coba saya mau Tanya Adel Yusuf Adel Yusuf Itu Mas atau Mbak Ya Pak Mas ya Mas Adel Yusuf Ya Pak Kita tunggu Belajar apa sih Dari ini Mas Belajar Solar Analisis Solar Akses Solar Analisis Apa itu Kenapa kok kita Belajar itu Mas Untuk Kemampuan Bangunan Untuk Menerima Sinar Matahari Kenapa kok harus Dihitung Analisis Pak Jadi Dianalisis Sinar Mataharinya Pak Kenapa Kenapa kok harus Dihitung Kenapa kok harus Dianalisis Kemampuan Mendapatkan Sinar Matahari Kok harus Dianalisis Kenapa Mas Agar Agar Kita tahu Pak Bangunannya itu Yang di ruangan ini Panas sekali Atau tidak Pak Terkena Akses Solar Tadi Oke Terus Kalau misalkan Kamu tahu Itu Panas Terus Kemudian Apa yang bisa Kamu lakukan Dibeli Rekayasa Dramal Pak Oke Di ruangan-ruangan Tertentu itu Oke 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 Menarik Oke Oke ya Mas Adil Yusuf Sepertinya Sudah paham Tadi Mas Rizky Sudah paham Nah Salah satu Menghitung Solar Akses itu Dengan menggunakan Echotech Teman-teman Ya Ada gak Pak Cara yang lain Menghitung Solar Akses Kemampuan Untuk mendapatkan Sinar Rotary Ada ya Softwarenya banyak Gak jelas Pakai Echotech Kebetulan Yang akan kita Belajari Yang Yang kita Jadikan SAP Divisi Kebangunan Adalah menggunakan Echotech Jadi ya sebenarnya Pakai software yang lain Bisa Silahkan Ada Bisa pakai SketchUp Bisa pakai Revit Bisa pakai Apa ya Energy Plus Software kan Banyak sekali ya Banyak jalan menuju rumah Tidak harus selalu lewat Satu jalan Banyak jalan Nah Kebetulan yang akan kita Belajari adalah Echotech Oke Sekarang saya buka Kesempatan Barangkali Ada gak yang Mau Menjelaskan Nah bagaimana sih Caranya menghitung Solar Access Menggunakan Echotech Ya Kemudian Diceritakan Langkah-langkahnya Jadi biar teman-teman Bisa belajar Gitu ya Nanti Tidak masalah Kalau ada Keliru-keliru sedikit Bisa dibantu Sama saya Mbak asisten juga bisa Bantu juga kan ya Mbak Ameria ya Ya Jadi Tidak masalah Saya berikan Ada gak Kalau gak ada Nanti saya tunjuk Kalau ditunjuk Gak dapat nilai Ada gak Pak Mau mencoba Pak Boleh Mencoba boleh Mas siapa nih Yusril Pak Halo mas Yusril ya Mas Yusril Mas Yusril Alhamdulillah Ada yang mau mencoba Sayangnya kita Cuma ambil Satu kesempatan ini Untuk Satu orang mahasiswa Jadi cepat-cepatan Mas Yusril Ini paling cepat nih Oke Mas Yusril mau mencoba Menjelaskan aplikasi Perhitungan Di ekoteknya ya Iya Pak Oke Boleh silahkan mas Jadi mungkin sebelum Mas Yusril Mau mulai Mungkin tolong Dipersiapkan mas Yusril Ekoteknya Terus Mungkin materinya Apa yang mau Di share screen Saya jelaskan dulu Tugas kelasnya Mas Yusril Jadi Silahkan dipersiapkan Mas Yusril Mbak Ameria juga Nanti minta tolong Dibantu ya Jalannya Apa Tutorial ini Nanti juga Tetap saya pantau juga Saya akan bantu juga Nggak masalah Nggak usah khawatir Teman-teman juga Sebenarnya juga Sudah ada tutorialnya kan Sudah saya share Di Whatsapp group Nanti bisa Dilihat lagi Ini saya Share screen Saya Saya jelaskan Untuk tugas Kelasnya ya Sebentar Ini Sudah muncul Belum Oke Ini teman-teman Sudah muncul Belum ya Ini saya share PDF Minggu 7 Materi Minggu 7 Sudah muncul Di tempat kalian Sudah ya Sudah ya Oke Oke Sip Jadi Teman-teman Di materi Di file PDF ini Itu ada Materi Teori Dan juga Praktiknya Mungkin Saya coba Ceritakan Dari sini ya Jadi solar access Itu adalah Kemampuan dari Sebuah properti Properti itu Bisa bangunan Untuk terus Bisa menerima Cahaya matahari Tanpa Ada gangguan Dari Properti lainnya Misalnya Bangunan Daunan Pohon Dan lain sebagainya Nah solar access Itu dikalkulasi Atau dihitung Dengan bantuan Atau menggunakan Sunpad Diagram Atau diagram Edar matahari Ya Mungkin Kalau teman-teman masih ingat Garis edar matahari Itu tidak selalu Terus sama ya Timur ke barat Ya memang Timur ke barat terus Ya kan Tapi Kadang-kadang Dia itu Condong ke utara Kadang condong ke selatan Nah itu kan Tentunya akan Memberikan dampak ya Sinar mataharinya Tidak selalu sama gitu Sepanjang tahun Kadang-kadang Oh ternyata Di bulan-bulan Tengah bulan Di bulan Juli Matahari Condong ke utara Jadi Di waktu itu Di bulan-bulan Juli Itu panas sekali Dari sisi utara Misalnya Tapi di awal Dan akhir tahun Matahari Dari sisi selatan Akan akan lebih banyak Itu bisa jadi Salah satu Analisis juga Bagaimana nanti kita Menyikapinya Memberikan Bukaan Dan lain sebagainya Nah tentunya Ini penting ya Karena matahari itu Sumber Salah satu sumber Energi ya Energi Teman-teman kan tahu ya Solar panel itu Yang mendapatkannya Dari matahari ya Maka perletakan Solar panel Tidak sembarangan Harus mengetahui Dari mana Arah datang Selatan matahari Misalnya ya Kalau ada yang mau pakai Konsep green building gitu kan Tenaga surya Dan lain sebagainya Itu sudah sangat Umum sekali Di luar sana Nah Selain itu Juga Energi matahari itu Atau Akses terhadap matahari Itu penting Untuk Meningkatkan Kualitas hidup Kesehatan ya Apalagi sekarang Pandemi ini teman-teman kan Tahu semua Covid ini kan Salah satu Cara Apa namanya ya Menaikan imunnya itu kan Dengan berjemur ya Jadi kan Akses untuk bisa Mendapatkan matahari itu Sangat penting Ya Nah kemudian Cara ngitungnya bagaimana Analisisnya bagaimana Analisisnya itu Dengan Mengkalkulasi Distribusi Radiasi Jadi nanti akan Ada Semacam Warna-warna Gitu ya Atau semacam Perhitungan Per meter persegi Di Sisi bangunan Jadi makanya nanti akan ada Ilustrasinya Berbentuk warna Gitu Nah teman-teman bisa mengetahui Sisi mana yang lebih panas Berdasarkan Indeks warnanya Jadi kalau Semakin kuning Semakin terang Oh sisinya Semakin panas Nah kadang-kadang Panas itu Tidak dibutuhkan Nah Tidak 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 diinginkan Maka harus dikurangi Cara menguranginya Nanti kan teman-teman Bisa menggunakan Strategi macam-macam Apakah merubah Bentuk geometrinya Apakah kemudian Selain mengubah Bentuk geometri Misalkan dari fasadnya Macam-macam ya Strategi itu banyak sekali Ya Atau malah justru Membutuhkan Pemanasan Malah justru Diarahkan ke arah Sinar matahari Yang datang Itu kan juga bisa Oke Nah ini nanti Teman-teman yang akan Disampaikan sama Mas Yusril itu Tahapan-tahapan ini Apa namanya Urutan-urutannya Mulai dari Buka dari Sketchupnya Nanti Mas Yusril Gunakan Kubahan Nomor berapa ya Kubahan yang Nomor 2 pak Nomor 2 ya Oke Karena NPM Kenan-nimnya Genap ya Berarti ya Iya pak Nah berarti Nanti teman-teman Gini ya Yang untuk NPMnya genap Eh sorry NPMnya ganjil Akan mendapatkan Kubahan masa Nomor 1 ya Jadi ganjil Nomor 1 NPM genap Nomor gubahan Nomor 2 Nah Mas Yusril ini Kebetulan Kebetulan NPM genap Jadi dapat gubahan Nomor 2 Gitu ya Nanti Mas Yusril Akan mencoba Ini urutannya Nanti diikuti aja Teman-teman Terus sampai ke Saya lanjut ke Sini ya Nah ini ya Ini adalah contoh Hasil simulasinya Disini teman-teman Bisa lihat Ada total radiation Dan juga disini Ada keterangan Index angkanya Nah Kan teman-teman Bisa melihat kan disini Semakin tinggi nilainya ya Kalau warnanya Ini kan ada keterangannya Artinya kan Kalau semakin tinggi Angkanya Panasnya juga Semakin besar Ya kan Logikanya ya Dari situ kemudian Kita bisa mengetahui Oh ternyata Di setiap sisi Bangunan kita itu Tidak mendapatkan Panas yang sama Itu dulu ya Itu dulu data Yang bisa kita dapat Panasnya tidak sama Ya Ini kebetulan Dari sisi Ini kan ke arah utara ya Ini kan tandanya Arah utara Ternyata dari sisi Ini kan berarti Selatan Ini Timur Ternyata di sisi Bangunan kita itu Panasnya beda-beda Ya kan Nah tentunya kita punya Pertimbangan Di ruang Itu di dekat situ Ruangan apa Itu kan kamu yang tahu ya Nanti ya Di studio mu Kalau untuk latihan Kita hari ini kan Sebenarnya tidak sampai ke situ Tidak sampai ke strategi Tapi kita bisa mengetahui Sisi mana Yang Lebih panas Dari sini kan kita bisa tahu Ternyata sisi atapnya Yang paling panas Nah kira-kira Nanti efeknya apa Kalau di Desain mu Nah kalau di sini Kita bisa deskripsikan Oh ternyata yang paling panas Itu di atapnya Oh terus kemudian Sisi mana lagi Yang panas Oh ternyata sisi Ini kebutuhan yang terlihat Sisi barat ya Sisi barat Lebih panas Daripada sisi Selatan Di sini Selatan ya Kan warnanya ini ya Oke Nah terus Ternyata dengan adanya Apa namanya ini Pengurangan Kebahan Substraksi Yang menjorok ke dalam Ternyata Warnanya jadi lebih gelap Artinya panasnya Yang diterima di sini Jadi berkurang Kan kita bisa tahu Itu ya Dari gambar ini Nanti gambar ini bisa Kalau di ekotek Teman-teman bisa putar-putar Gitu Dirotet Dari sisi yang lain Bagaimana gitu Terus kemudian Teman-teman jabarkan Nah tugas kelas hari ini Teman-teman diminta Untuk menjabarkan Hasil Simulasinya Gitu ya Dengan cara nanti Di Export gambarnya Di screenshot Gitu Terus Di Apa namanya Dijabarkan Kita belum Belum sampai ke Standarnya Jadi sebenarnya Ada batasan panas Yang diterima oleh Bangunan ya Teman-teman ya Jadi nanti boleh deh Ini sekilas aja Namanya OTTV OTTV itu Overall Thermal Transfer Value Panas yang diterima oleh Bangunan itu ada Standarnya Nah Untuk sampai hari ini Kita belum sampai ke situ Tapi teman-teman Saya Kasih informasi aja Jadi kan Kalau kemarin kan Thermal itu juga ada Standarnya ya kan Pencahayaan juga ada Standarnya Nah panas yang diterima Bangunan juga ada Standarnya Nanti kalau teman-teman Buka GBJI Green Building Council Indonesia Yang mengatur tentang Standar bangunan hijau Di Indonesia Itu dia memberikan Saran 45 Watt Per Meter Per segi Itu Untuk panas yang Boleh diterima Kalau mau dapet Klasifikasi Bangunan hijau ya Tapi kalau lebih dari ini Ya gak dapet Bangunan hijau Nah ini kita Belum sampai sini Karena menghitungnya Berbeda nanti OTTV ya Karena satuannya Berbeda nih Teman-teman Lihat Ini satuannya Untuk solar access itu Watt hour Per meter persegi Sedangkan Untuk OTTV itu Watt Per meter persegi Jadi satuan panasnya Energinya Itu Watt Terus Hour Hour itu jam Per meter persegi Jadi panas yang diterima Satu kotak ini Satuannya Watt Dalam satu jam Sekian Nah itu ya Ini kan Nanti teman-teman akan bikin kotakan-kotakan ini Ini ukurannya satu meter Satu meter Satu meter Semua Gitu ya Sampai sini Semoga Paham ya Gak apa-apa Kalau belum paham Nanti bisa Diceritakan Disampaikan Mas Yusril sudah siap? Sudah pak Oke ya Nanti setelah ini Bisa dimulai Mas Yusril Nah Nanti tugas kelas ini Dikumpulkan Seperti biasa Di e-learning Di e-learning Dengan formatnya PDF Sesuai panduan Jadi dieksport Gambarnya Jangan file ekoteknya Yang dikumpulin Tapi di layout Misal ke PowerPoint Ke Word Ke Porel Yang nanti Dikumpulkan Dideskripsikan Jangan cuma hasil simulasinya Tapi dideskripsikan Belajar untuk mendeskripsikan Hasil simulasinya Ya teman-teman Mungkin itu Nah untuk tugas rumah Mungkin sebelum mulai Tutorialnya Saya sampaikan sekarang aja Jadi tugas rumahnya Adalah Teman-teman Sama nih Melakukan simulasi Dan analisis Solar access Di bangunan Setupanya masing-masing Jadi ini sekaligus Bisa jadi Landasan teman-teman Mengerjakan UTS Untuk menjelaskan Strategi Rekayasa termalnya Nah ini kan memberikan Rekomendasi Desain kulit bangunan Misalnya ya Contohnya kan Kulit bangunan Masuknya ke Shading dan filter Rekomendasi bisa juga Kubahan Tadi ya Kubahannya berubah Karena kan gubahannya Masih bisa berubah Desain kan masih bisa berubah Kalau existing kan gak bisa Nah ini tugas rumahnya Seperti biasa Tugas rumahnya Dikumpulkan Di e-learning ya Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Sebelum kita mulai Mas Yusril menjelaskan Ada Dari teman-teman Terkait tugas Kelas tugas rumah Oke Oke Semoga mudah dipahami ya Nanti kalau ada yang tanya Silahkan Oke Mas Yusril Ini saya stop share Bisa dimulai Silahkan Mbak asisten Minta tolong Ditemani juga ya Di kelas ya Langsung Share screen ya Iya Iya langsung aja Teman-teman silahkan Di ikuti Mas Yusril Gak usah terlalu Cepat-cepet Pelan-pelan aja Kalau ada yang tanya Minta tolong Dibantu ya Mas Yusril ya Siapa Ya oke Terima kasih Selamat teman-teman Selamat Selamat berdiskusi ya Selamat Mengerjakan tugas kelas Dan tugas rumahnya Assalamualaikum Teman-teman Selamat pagi saya Akan mencoba Menurutkan Tutorial Dimulai dari Membuka file yang Sesuai name Kalau saya Name genap Jadi Gubahan masa 2 Yang Gubahan Yang Name Ganjil Bisa buka Gubahan masa 1 Yang sudah Dishat di Whatsapp Terus Langkah pertama Mengexport file Dari Gubahan ini Menjadi DMF Menjadi DXF file Agar bisa Dimasukkan ke Ecotek Caranya Pergi ke File Lalu Export Lalu export 3D model Lalu pilih DXF file Terus Berdika option Pilih Pilih Versi AutoCAD Kalau Pakai Ecotek Direkomendasikannya AutoCAD Versi 2010 Terus Centang Hanya Face Sama Edge Termasusnya Terus Klik Oke Lalu Pilih Dimana Mau Nyimpennya Terus Klik Export Udah Terexport Lalu Setelah itu Bisa Buka Ecoteknya Langsung Kalau Sudah Buka Ecoteknya Bisa Langsung Import File Yang Tadi File DXF Ke Ecoteknya Pilih Di Menu Bar File Terus Ada Pilihan Import Terus Pilih 3D Card Geometry Lalu Pilih Di Choose File Cari Cari file Yang Tadi Terus Klik Open Di Di sini Ada Beberapa Penisyaan Kan Dari File Yang D Sedihkan Bers Berskala 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 Terus Sedangkan Kita akan Menggunakan Di ecotek Milimeter Jadi Scale object by Nya Diganti Seribu Agar Menjadi Milimeter Terus Dijentang Hanya Remove Object Dan Automate Triangles Triangles Kalau sudah Klik Open As New Apakah Ada yang Ditayakan Teman-teman Atau ada yang Tertinggal Atau ada masalah Nggak ada ya Berarti Saya Lanjutkan Untuk Selanjutnya Buat Layar Baru Di Zone Management Buat Zona Baru Terus Create New Zone Bisa Kasih Nama Kasih Kasih Kalau Sudah Membuat Zone Baru Klik Di Termal Agar Menjadi Kehidupan Termal Lalu Kalau sudah Kita Mengatur Snipping Eh Kursor Sniff-nya Agar Mudah Saat Kita Membuat Kulit 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 Kembalannya Di file Tab file User Preferences Atau bisa Pakai Shortcut Shift Plus Control Plus P User Preferences Terus Terus Cursor Snack Pilih Untuk Kali Ini Pilih Hanya Poinnya Saja Agar Mudah Saat Membuat Hubah Hanya Pilih Hanya Poin Lalu Bisa Pilih Di session Only Atau Lalu Kalau Sudah Kita Membuat Bidang Simulasinya Menggunakan Line Bisa Langsung Digambar Kalau Sudah Poin Akhirnya Ketemu Di Poin Awal Otomatis Akan Menutup Menjadi Bidang Terus Pilih Bidangnya Kalau Sudah Kan Otomatis Pilih Terus Bisa Dibuat Surface Subdivision Di Tab Modify Surface Subdivision Terus Pilih Rectangular Tiles Untuk Pengisiannya Bisa Diikuti Sesuai PDF Size Nya 1000 Terus Operasional Settingnya Klik 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 Align Current Display Grid Terus Creates Children Dan Trim Titles Tiles Dan Delete Original Object Terus Klik OK Sepertinya Ada Kesalahan Mungkin Kalau ada Kesalahan Bisa Diulangi Lagi Dari Step 5 Bisa Dikambar Ulang Oh Karena Kesalahan Itu Karena Salah Pilih Salah Pilih Apa Bidang Salah Pilih Bidangnya Kadang-kadang Emang Agak Gitu Diulang Dulu Aku juga Ulangin Kalau Grid Nggak Pas Kalau Ada Yang Tertinggal Teman-teman Langsung On Make Ace Nah Kalau Untuk Menanggulangi Mencegah Salah Pilih Bidang Tadi Mending Yang Zona Yang Nggak Kita Apa Nggak Kita Gambar Mending Di Lock Agar Jadi Kita Fokus Ke Zona Yang Kita Gambar Nah Pilih Terus Buat Buat Surface Subdivision Lagi Di Tab Modify Subdivision Sesuai Sama yang Tadi Ininya Seribu Subdivision Size Yang Yang X X Size Terus Centang Line Centang Create Sama Dream Dan Delete Original Object Kalau Yang Bener Ininya Akan Tertuduk Semuanya Nah Nah Step Tadi Selanjutnya Untuk Menganalisis Kinerja Termalnya Nah Untuk Apa Untuk Memunculkan Arah Arah Apa ya Mbak Namanya Arah Panahnya Arah Panah Termalnya Bisa Teman-teman Klik Control Plus F9 Nah Ini Akan Ada Arah Panah Harusnya Kalau Ingin Menghitung Arah Panahnya Harus Keluar Nah Untuk Untuk Mengedit Arah Panahnya Bisa Teman-teman Pencet Control Plus R Nanti Akan Berubah Nah Langkah 5 Sampai 8 Tadi Diulangi Di Semua Bidang Jadi Gambar Ulang Terus Ubah Arah Panahnya Di Semua Bidang Mulai Dari Line Gambar Nah setelah Gambar Line Tadi Juga Bisa Langsung Kelihatan Arah Panahnya Bisa Langsung Di Edit Agar Arah Panahnya Keluar Tekan Control Plus R Setelah Membuat Service Subdivision Bisa Langsung Dikalkulasi Gambar Semua K Terima kasih. 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 Shading akurasinya, step 7, surface sampling-nya pilih yang low, yang satu point center. Setelah subdivision-nya medium tetap. Terus centang use fast calculation method. Terus bisa klik next. Di summary-nya bisa dicek lagi, barangkali ada yang deliru. Untuk calculation type-nya, incident, all year, period-nya jam 8 sampai jam 18. Sampai jam 18. Terus value-nya cumulative. Calculate cover-nya modal object. Calculate jadinya 5, 5, plus, jadi centang thermal zone only. Sesuai yang ada di PDF. Lalu klik ok. Sudah mulai mengkalkulasi radiasinya. Ditunggu sampai 100%. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Nah, visual efeknya. visual efek dari visual efek dari radiasinya bisa terlihat lebih jelas di tab visualize. terima kasih. Terima kasih. kayaknya. Eko tech-nya error. Terima kasih. seharusnya. Terima kasih. ulang waduh ulangi lagi oh kalau dibuka ulang harus ulang kalkulasi lagi tapi bisa langsung next next karena ini saya diikuti lagi steps analisis pilihan analisisnya sesuai di pdf yang Terima kasih. 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 Oke. ini mas ini nutupin nutupin ini legendanya itu apa ya ini di height 2 C ini supaya kita bisa lihat ini nah oke oke udah ini udah ya teman-teman ya teman-teman kuban 2 ini sudah berhasil disimulasikan solar aksesnya oleh mas Yusril nah disini teman-teman sebenarnya bisa melihat ya bahwa ternyata di sisi bangunan kuban 2 ini tidak sama ya panas yang diterima, ini coba kita lihat di bagian atap dia di setiap kubannya mendapatkan panas yang tinggi tapi kalau teman-teman lihat di bagian atap ada juga sisi yang tidak terlalu panas, coba kalau teman-teman lihat ini disini ini kan angkanya lebih rendah daripada yang warna kuning nah itu kalau kita logika kan karena ada efek pembayangan ya teman-teman pembayangan yang terjadi oleh kubahan di sampingnya ya kan jadi ternyata kubahan kubahan atau bangunan-bangunan lain atau misalkan kubahan yang lebih besar itu bisa berfungsi sebagai pembayang pembayang itu memunculkan pembayangan memunculkan pembayangan sehingga panas yang diterima itu tidak tinggi jangan lupa tadi ini solar akses yang dilakukan adalah sepanjang tahun ya tadi ya mas setahun ya tadi ya dari satu dari satu Januari sampai berapa tadi mas sampai 31 Desember 31 Desember nah jadi ini adalah ilustrasi panas yang diterima selama satu tahun teman-teman bukan cuma satu hari tapi ini satu tahun ya ilustrasi panas yang diterima dalam satu tahun jadi ini ternyata terjadi pembayangan disini nih nah terus teman-teman bisa lihat juga ada yang agak berwarna warna biru gelap ini disini kan ini ya sisi ini ya nah ternyata di lakukan situ ya ternyata tidak terlalu panas coba disini kita geser mas di sisi yang lain di rotate coba digeser-geser nah coba nah ternyata juga muncul ya di sisi ini tadi nah ini ternyata warnanya berbeda kan kita bisa tahu dia utara selatan itu dari sini nih ini ada N ya N itu kan north teman-teman jadi kita bisa tahu ternyata yang sisi barat ya ini berarti ya yang ini sisi barat ya berarti ya teman-teman ya sisi barat dari bangunan ya bener ya itu dia mendapatkan panas yang lebih banyak ya daripada di sisi selatan ya ini berarti ini dari sini kan selatan ya coba kalau yang sisi utara seperti apa mas coba dilihatkan lagi warnanya lebih terang atau sama yang utara yang sisi dari kuo merah juga ya utara sama barat ternyata yang sisi selatan yang yang tidak begitu panas ya teman-teman bisa lihat kan warnanya sama ya yang ini itu kan utara ya ini barat barat sama utara juga sama panasnya ternyata kalau di kasus ini ya ini kebetulan lokasinya di tadi lokasinya pilih di mana tadi mas mas Yusril di Yogyakarta pak Yogyakarta nah nanti untuk tugas rumahnya tentunya teman-teman gunakan lokasinya yang sesuai kan nah tidak di Jogja ya ada yang tidak di Jogja kan kalau gak salah ada yang di kan kalau gak salah lokasi site-nya bebas nih milih sendiri setupanya itu ada yang di Bandung ada yang di Makassar ada yang di Kalimantan nah itu silahkan data cuacanya disesuaikan teman-teman mungkin bisa juga coba deh seandainya data cuaca yang Yogyakarta ini diganti lokasi yang lain apakah nanti hasilnya sama misalnya kalau bisa kita coba nah dari sini kita bisa menganalisis juga ternyata ini ada yang berwarna gelap di sisi sini ya lakukan karena ada efek pembayangan ya jadi dia mendapatkan bayangan dari guban yang lain gitu coba diputar lagi mas dari kita lihat dari sisi selatannya lagi coba nah nanti teman-teman berarti ekspornya gambarnya itu dari beberapa sisi ya jangan cuma dari satu sisi aja tapi dari beberapa sisi nah ini kita bisa lihat ternyata sisi selatan dia tidak begitu panas dibandingkan sisi barat dan utaranya ya kan kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat terjadi efek pembayangan ya efek shading shading itu tidak selalu dari sirip-sirip-sirip tapi juga dari keubahan masa yang lain ya barangkali kalau teman-teman mau lebih detail lagi sebenarnya bisa buat bangunan existing di sekitarnya ya jadi seandainya ini teman-teman desainnya di sekitarnya ada bangunan existing bisa juga dibuat nanti tentunya akan mengpengaruhi solar akses ya tanaman tanaman bisa diilustrasikan dengan kubahan juga kan tingginya ukurannya jadi objek-objek itu nantinya akan mempengaruhi kemampuan bangunan untuk mendapatkan akses matahari ya di sini juga bisa kita lihat ini di sini di sisi ini juga ada pembelayangan nah dari sini kemudian kita bisa memberikan apa saran ya memberikan masukan memberikan setidaknya memberikan deskripsi secara umum bahwa bangunan panas yang diterima oleh bangunan bagaimana sepanjang tahun ini gitu ya teman-teman ya sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ada yang belum jelas silahkan ditanyakan mumpung ada mas Yusril yang membantu mengerjakan juga ada mbak asisten mbak Ameria ada saya juga di sini silahkan adakah yang kesulitan boleh di share screen boleh didiskusikan di sini silahkan ada gak teman-teman coba mungkin sekalian bisa kita panggil barangkali kan malu-malu saya gak tau nih kelas ini malu-malu ya sepertinya coba mas Bobi Erdiansyah halo mas Bobi iya pak gimana gimana mas kamu sudah paham belum iya pak lumayan cumaya apa nih cumaya lumayan gimana lumayannya gimana ya saya ngerti lah pak untuk ekspor import ekspor gimana gimana ekspor importnya gimana apa pak sketchup saya itu gak bisa pak ngubah dari file sketchup ke DX DX tadi gak bisa kenapa kok gak bisa gak tau gak bisa gimana apa ekspor file sketchup nah itu gak bisa gimana coba ditunjukin coba gak bisa dimana bentar pak ini saya pakai HP pak nah ini kenapa gak ditanyakan ini ya kan udah dari awal tadi coba yuk tanya coba gak bisa gimana kenapa kok gak bisa gak ada pilihannya pak kenapa kok gak ada pilihannya ya gak tau kenapa kamu udah coba browsing di google kenapa gak bisa ekspor gitu belum sih pak itu kamu sketchupnya pakai sketchup apa 2017 17 bisa bisa di save gak bisa nge save gak bisa pak tapi pilihan yang di save nya itu yang gak ada mau hilang kemana ya mas mas justru coba buka sketchupnya tadi mas coba tadi mas justru sudah sangat jelas sekali loh teman-teman jadi kalau teman-teman ada yang tanya langsung jangan nunggu selesai gitu loh sekarang coba coba di terus seandainya kamu gak bisa bikin ekspor ke DXF gimana mas nanti kamu mengerjakan tugas kelasnya mas Bepi bisa coba download lagi pak gak bisa coba nih mas justru nih kan tadi di ekspor ke DXF tuh tadi mas coba apa tadi mas file di file mas Bobi coba lihat nih coba lihat nih kan ada nih di tap file ada pilihan import ekspor kamu ke ekspor mas bukan ke save us loh mas Bobi iya pak sudah terus pilih 3D model udah kan simple ya sampai situ aja mungkin salah klik ke 2D grafik mungkin nah itu mungkin mas Bobi bener enggak kliknya bener pak ini pak ya saya kasih lihat bentar pak nah itu kan ada save us type-nya itu DXF file auto DXF file mas mas Bobi gimana mas Bobi tunjukkan kalau misalkan enggak bisa biar dibantu gitu ini pak cuma ada pilihan menu 2 ini enggak kelihatan ya mas itu apa itu nah ini coba kamu share screen aja mas saya saya ya pak bentar pak saya stop share dulu ya pak tapi kalau saya menganalisis itu karena biasanya belum terlisensi ya software SketchUp itu kalau belum terlisensi dia jadi fiturnya terbatas nah iya pak iya pak saya belum nah yaudah berarti kamu harus melisensi SketchUp itu jadi jawabannya mas caranya gimana ya aku coba kamu cari di internet itu kan mungkin kayaknya harus di crack gitu kali ya atau kalau gak tau deh SketchUp itu ada yang versi gratis atau enggak sih ada yang trial 30 hari pak kalau akun baru nah udah gitu aja berarti kan tinggal bikin akunnya apa mas Gmail ya iya tapi bisa juga pakai yang email itu email apa temporer email yang ada di itu pak di web pakai email oh gitu ya silahkan deh intinya kalau untuk yang masalah masalah seperti itu kan saya gak akan ngajarin ya itu bertentangan dengan norma saya sebagai pengajar ya meskipun sebenarnya tentunya ya ada banyak sekali cara-cara di internet gitu ya kalau saya sih menyarankan ya tentunya sebagai seorang pengajar yang baik gunakan cara-cara yang yang baik juga ya kan lisensi gitu meskipun meskipun trial gak masalah yang penting nanti trial selesai bikin lagi akun dan gitu kan gak masalah daripada menggunakan cara-cara crack gitu seperti itu karena kalau menggunakan crack itu kadang-kadang nanti terdeteksi ketika konek ke internet atau gimana ya dan sebagainya gitu ya teman-teman ya jadi kamu jadi saya gak 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 akan mengajarkan masalah nge-crack dan sebagainya silahkan kamu pelajari sendiri di internet silahkan mungkin nanti dibalik layar aja gitu jangan di zoom seperti ini ya ini kan nanti direkam kemudian di share di youtube kan jadi aneh ya wah uti pakai software bajakan misalnya ya nanti ya jangan ya jadi gunakan gunakan lisensi gunakan trial kan kalau kalau gak salah autodesk itu memberikan lisensi sampai satu tahun ya jadi lisensi untuk student ada gak ya untuk sketchup itu untuk student barangkali kalau ada ada pak ada juga ya nah yaudah jadi menurut saya itu malah gunakan yang legal-legal aja nanti gak berkah luangnya kalau kamu dapat dari situ sampai ke situ gak mikirnya teman-teman kamu tuh akan kerja di dunia asetektur menggunakan software softwarenya aja bajakan kira-kira berkah gak nanti uangnya misalnya misalnya ini saya membicarakan kan gitu ya kalau bisa gunakan yang legal supaya berkah supaya tidak bermasalah gitu coba kalau besok ada denda misalnya besok kalau ada undang-undang semua software yang digunakan oleh asetektur harus yang legal gimana kamu jadi ketar-ketir nanti kerja gak ada software yang legal ya belajar mulai belajar untuk menggunakan cara-cara yang legal cara yang baik softwarenya ya kan setidaknya kalau misalkan kamu gunakan cara yang tidak legal ya cukup kamu sendiri jangan ngajarin orang lain gitu ya ya gitu aja mengajarkan yang baik-baik aja oke selain mas Bobi ada lagi gak teman-teman yang lain yang bermasalah silahkan lo ditanyakan boleh silahkan disampaikan ya oke udah paham semua ya kalau gitu oke deh mungkin saya terima kasih sekali untuk mas Yusril ya mbak asisten juga yang sudah menemani membantu teman-teman barangkali ini kalau nanti setelah ini ada yang mau didiskusikan mbak Ameria mbak asisten bisa mungkin mau misalnya mau ada sesi zoom tambahan itu silahkan gak masalah ya atau mau via whatsapp atau mau via apapun gak masalah silahkan mbak Ameria mungkin bisa membantu ya mungkin itu teman-teman untuk materi hari ini saya cukupkan berarti mas Yusril dapat 100 ya mas Yusril silahkan mau ngumpulin atau enggak udah otomatis nilainya 100 untuk tugas kelasnya tapi untuk yang tugas rumahnya harus dikerjakan ya mas Yusril ya ya pak oke sip terima kasih mas Yusril terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di minggu ke-7 ini dijaga semangatnya konsistensinya untuk terus ikut kuliah ya supaya bisa rulus mata kuliah ini silahkan menyusulkan tugasnya bagi yang belum silahkan di e-learning ya langsung ke foldernya gak usah tadi nanti tidak akan saya buatkan assignment yang baru tapi langsung kalian kumpulkan di assignment tiap minggunya begitu teman-teman sepertinya saya cukupkan selamat mengerjakan tugas kelas selamat mengerjakan tugas rumahnya selamat mempersiapkan UTS nya semoga sukses ya pengumpulan tepat waktu semua tidak ada yang terlambat oke saya tutup kuliah hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih pak ya sama-sama selamat mengerjakan ya 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 Terima kasih.